Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Oktober 2021 Senu Pekan Biasa ke-28 Disusun oleh Frater Kris Ibu SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Elma Sitinja SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Pasal 11, ayat 29-32 Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menuntut suatu tanda Tetapi mereka tidak akan diberikan tanda Selain tanda Nabi Yunus Sebab sebagaimana Yunus Menjadi tanda Bagi orang-orang Niniwe Demikian pulalah anak manusia Akan menjadi tanda bagi angkatan ini Pada waktu penghakiman Ratu dari selatan itu Akan bangkit bersama orang dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi Untuk mendengarkan hikmat Salomo Dan sungguh Yang ada disini Lebih daripada Salomo Pada waktu penghakiman Orang-orang Niniwe Akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka Akan menghukumnya Sebab Orang-orang Niniwe Itu bertobat Waktu mereka Mendengarkan pemberitaan Yunus Dan sungguh Yang ada disini Lebih daripada Yunus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Sadara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Perihal Kesembungan Rohani Injil pada hari ini Mengisahkan orang-orang Farisi Dan Ahli Taurat Yang meminta tanda Atau mujizat dari Yesus Untuk menjawab Untuk menjawab Permintaan ini Yesus Mengajak mereka Mengingat kembali Momen Dimana Yunus Menjadi tanda Pertobatan Bagi orang-orang Niniwe Yunus Berani Mewartakan Pertobatan Ketika Ketika yakin Ketika yakin Bahwa ia adalah Alat yang dipakai Allah Untuk tugas itu Keberanian itu Yunus tunjukkan Ketika ia muncul ke permukaan Setelah berada dalam Tiga lapis dimensi kegelapan Kegelapan malam Kegelapan di bawah samudera Dan kegelapan Di dalam perut ikan paus Pada akhir kisah Kotba Yunus yang singkat Empat puluh hari lagi Niniwe akan dihancurkan Menghentak orang-orang Niniwe Untuk bertobat Dan kembali ke jalan Allah Ilustrasi yang dipakai Yesus ini Menghentak orang-orang Farisi Dan ahli Taurat Serentak Mengingatkan mereka Bahwa Ia adalah Tanda nyata Kehadiran Allah Di tengah dunia Orang-orang jahat Seperti orang Farisi Dan ahli Taurat Mesti bertobat Dan percaya Kepadanya Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Sadar Atau Tidak Kita Menjadi Orang-orang Yang Menyembongkan Kesalahan Hidup rohani Di hadapan Orang lain Pada saat Yang sama Kesalahan itu Kita gunakan Untuk Memperalat Allah Kita hidup Saleh Agar bisa Menentu Tanda Dan Mujisat Dari Allah Dalam hidup Setiap hari Injil Injil pada hari ini Menjadi Alaram Yang mengingatkan Kita Untuk Membaharui Diri Dari hari Ke hari Seraya Percaya Dengan penuh Iman Kepada Yesus Bahwa Yesus Adalah Tanda Keselamatan Paling Nyata Dari Allah Bagi Hidup Kita Jangan Terus Menentu Tanda Dari Allah Allah Mengadu Gerahi Manusia Dengan Daya Kreatif Agar Mampu Keluar Dari Zona Nyaman Kesembungan Rohani Kita Dan Berusaha Bertobat Untuk Mengikuti Ajaran Dan Tingkah Laku Yang Benar Seperti Yang Diajarkan Oleh Yesus Christus Ia Allah Yang Maha Baik Kami Bersyukur Kepadamu Karena Engkau Telah Mengutus Putramu Untuk Menjadi Tanda Keselamatan Bagi Kami Umat Manusia Baharu Kami Dari Hari Ke Hari Untuk Setia Pada Jalan Kebenaran Dan Menanggapi Keselamatan Yang Diwartakan Oleh Putramu Yesus Kristus Amin Terima kasih Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Ledalero Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Menjiwai seluruh Yesus Mari Dengarkan Sabda Dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero Setiap hari Senin Sampai Dengan Sabtu Di www.seminariledalero.org Sampai Sampai Buang Baju Subat Tunggu Bagus Sini Mari Matuk Silam Dengan Air Kasih Supaya Memu Abang Banyak Biar Inji Tuhan Selalu Menyala Di Tanah Komunitas Caras Before H Massachusetts August Li Hand лично Auf Bye wal